Halo teman-teman, balik lagi sama gue Remora dan kita lanjutin lagi melayanan Zugita dan ya, welcome back di Zoasis Oke teman-teman, jadi di episode sebelumnya kita udah bikin entrance dari Zoasis dan kalau kalian pengen gunain entrance-nya, kalian bisa langsung ke Steam Workshop gue link ada di deskripsi ya teman-teman jadi, kalau yang udah nonton bagian 1, pasti udah lihat mini exhibit atau enclosure dari Merkat ya teman-teman kalau bisa dibilang, itu sebenarnya gue bikin exhibit indoor-nya untuk Merkat itu sih sebenarnya teman-teman nah, cuman dari segi bangunannya sendiri, itu ya cuman buat ngelengkapin bangunan di bagian entrance-nya doang jadi ya, sekalian aja biar nggak kosong, disitu gue coba kasih exhibit mini-nya untuk si Merkat nah, sekarang di episode 2 ini, gue langsung bikin exhibit outdoor-nya untuk si Merkat ini ya guys dan ya, faktanya setelah gue research-search begitu banyak exhibit si Merkat ini ya, sebenarnya nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak exhibit-nya berseliburan di browser ya jadi ya, keterbingungan saya jadinya teman-teman untuk nyari referensi untuk exhibit atau enclosure-nya si Merkat ini berarti ya, dengan beberapa referensi yang ada, yang udah gue lihat-lihat dan gue cari-cari ya, udah gue langsung buatin aja, toh biar seapapun yang penting kerja lah ya ya, maksudnya meskipun nggak ada banyak referensi, tapi bisa lah ya jadi, bayangan buat kita bikin exhibit-nya, mungkin karena Merkat ini juga langka kali ya guys jadi, karena langka dan juga kecil sama jarang juga mungkin bound bin yang mau mengadopsi si Merkat ini jadi, sedikit juga referensi tentang exhibit atau enclosure-nya nggak semua kebun binatang punya exhibit atau enclosure-nya dari Merkat ini bahkan di luar negeri pun, ya makanya tadi gue bilang, sangat minim untuk exhibit atau enclosure-nya dari Merkat dan yang jelas, exhibit-nya sendiri ya kurang lebih sama aja sih teman-teman sebenarnya simple, cuman ya gitu deh, cuman ada batu-batuan dan sedikit celah-celah batu kecil untuk tempatnya si Merkat ini sembunyi atau berlindung ya teman-teman untuk main lah gitu nah, kalau kita sebut ya, hard shelter-nya lah kira-kira supaya panas nggak kepanasan dan hujan nggak kehujanan gitu teman-teman but, amazing sih untuk bisa bikin exhibit Merkat ini soalnya ini exhibit-nya kecil dan Merkat-nya juga kecil jadi, ya sama-sama kecil ya teman-teman dan ya mungkin setelah ini kita akan tour seperti biasa but, kalau kalian pengen selesaiin speed build-nya silahkan tapi kalau ada bagian yang kepotong-kepotong mohon maaf ya teman-teman dan kalau kalian pengen jump out ke real time-nya juga silahkan waktunya gue bakal cantumin di pojok kanan bawah dan di kolom deskripsi juga oke guys, saya enjoy video dan see you selamat menikmati 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 Adher ya teman-teman ini ular derik apa enggak tahu ya aku belum gue belum artiin ini ini ular derik apa ular apanya Nah itu dia tuh teman-teman tuh kan kalian bisa lihat disitu ada di sini ada dua ekor sebenarnya ada eh empat ekor deh ada 1234 nah oke terus kemudian di sebelah sini Oh ya tambahan sedikit disini gue bikin scene sedikit jadi disini itu buat ya buat nggak kelihatan kosong aja sih jadi gue tambahin disini tuh kan karena terus kalau disini ini ah ini ular derik ini kalian tadi itu ular apa ya ular gurun ular pasir apa gimana yang jelas ini ular derik cuman ngomong-ngomong di maho ini dia teman-teman Oke kita menuju ke samping sini nah ini dia nih ular deriknya tuh kan ini baru ular derik yang tadi bukan hehehe sorry ya Nah tuh disini juga ada berapa ekor nih ada sekitar Oh tiga ekor dan U dan satu lagi mengandung teman-teman mantap nice 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 terus kemudian kita bakalan ke sebelah sini jadi disebelah sini itu adalah kumbangnya teman-teman nah disini sih kumbang skarabius semakin kecilnya jadi agak sulit nyari ya dimana dia ini teman-teman ngomong-ngomong-ngomong ngomong-ngomong-ngomong ini dimana Oh ini kebetulan dia lagi atraksi nih teman-temannya aku lagi menggiling kotoran Tuhan nih kotoran ini gilingin entar kotoran dia atau kotoran para ular-ular derik di gipang gurun pasir enggak tahu ya menjelas itulah keahliannya tuh menggulung kotoran sehingga jadi bulat kayak gini Oke jadi itu dia dan ya lumayan rame juga di sini dan di bagian sini ngomong-ngomong juga sudah kelihatan rame ya teman-teman di sini juga untuk store shopnya di sini juga lumayan rame orang lalu-lalang di sini di sini juga orang udah pada nongkrong beli-beli sana kemari Oke kita mungkin ke sini dulu ya di sebelah sini kemarin karena ah gua kasih lihat kalian exhibitnya dari flamingo nah disini gua udah isiin flamingo flamingonya bahkan ada yang albino nih guys wahan nice ini ada Aida Aida dan dia albino ya teman-teman terus ini juga ada humairah ada humairah terus juga ada wajidah wajidah Oh ada dua yang albino guys ada Nadim juga ini ngapain dia ada karim Halo Karim Assalamualaikum tuh lagi tidur dong dia eh oh ternyata gini ya flamingo tidur itu ya hehehe oh oke oke jadi disini lumayan banyak juga flamingo ini juga tidur oke oke dan ini untuk tempat makannya untuk kayak semacam ya large feeder lah buat makan si flamingo flamingo ini dan oke sekarang sekarang kita bakalan maju menuju ke exhibit dari Merkat Oke kita bakalan menuju ke exhibitnya Merkat teman-teman jadi disini kita bakalan turunin jalan sedikit nah disini juga sudah gua kasih penunjuk arah nih teman-teman jadi ini ke sebelah kiri ada Merkat terus ada older facilities Oh terus kemudian ada Lake ada Venex Fox Krokodil dan Ryan Rino Rino ah cuma ini penunjuk karanya sementara seperti ini belum tentu juga Rino nya ada di sebelah sana mungkin di sebelah sana atau dimana gitu kita belum tahu Oke kita langsung menuju ke exhibitnya dan disini Oke teman-teman jadi disini kita bisa langsung melihat si di Merkat ini Tuhan ada Merkat disini ada satu ekor disini ada dua ekor ternyata disini juga kelihatan dan oke disana ada orang ada ibu-ibu sedang ngapain tuh ibu-ibu oke dan ini sudah ada lubang-lubang yang digali sama Merkat Oh di sini ada Merkat juga nih guys tuh dia lagi gali lubang set habis digali nggak ditutup tuh malah tembus di sini lagi nah oke ah ini ada tiga ekor sebenarnya banyak sih di sini cuman Oke kita keliling dulu mungkin ada di bagian belakang-belakang sini kali lagi Oh ini dia ya teman-teman ternyata di sini banyak juga ada 1234 Oke kita bakalan lihat ada berapa ekor sih disini ada 10 ekor ternyata teman-temannya dan ini yang gua bikin tadi di speed build jadi ini tuh kayak semacam gundukan batu-batu gitu ya teman-teman dan ini ada toys and regimennya jadi kayunya di tengah itu bolong dan bisa dilewatin sama si merkat-merkat ini merkat-merkat atau luwak ya sejenis luwak gitu gua aja belum pernah lihat luwak seapa ukurannya luwak ya seperti yang gua bilang sebelumnya gua pikir luwak itu seperti binturong gitu ya teman-teman agak besar gitu dan disini sini ada 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 kita kesini guys ada ternyata disini ada merkat juga nih lagi main air hahaha enggak tahu dia terjebak disini apa gimana ternyata dia lagi main air tuh ada dua ada satu lagi yang datang disini dan untuk bagian eh glass viewing nya disini untuk bagian belakang ini bagian pintu ke dalam exhibit nya dan disini ada ruangan staff oh disini ada pak keeper ya nah ini kita masuk ke dalam indoor nya disini glass viewing nya jadi kita bisa lihat si merkat-merkat ini kalau lagi makan karena tempat makannya nampan makannya disimpan tepat di depan sini ya teman-teman jadi biar lebih dekat gitu kan eh pijit-pijit tendong nah ini dia ini marketnya teman-teman kita lihat langsung dari third person nah ini third person tuh lari kemana dia Oh ada yang tidur juga disitu ya sedang bermain air mancur ya teman-teman di batu-batuan mungkin karena kepanasan dehidrasi jadi dia coba ngadem dulu ya ngadem dulu oke jadi untuk exhibitnya ya mungkin kurang lebih segini ya teman-teman dan ukurannya juga ya sedang lah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil pas untuk ukuran si merkat-merkat ini dan untuk view nya juga ada melalui glass view ada juga melalui outdoor view ya kalau ini lebih dekat sih sebenarnya lihat view kayak gini nah tuh kan nih pada lagi makan tapi satu nampan itu enggak cukup sih Oh dan di sekitaran juga sudah kita kasih tempat sampah soalnya ini bakalan dan banyak sampah kalau tidak dipersiapkan terlebih dahulu ya teman-teman karena ya pengunjung ini makin disini makin banyak ini apalagi nih exhibit pertama kan biasanya sih langsung rame nah ini coba lihat rame banget Oke teman-teman jadi mungkin ini aja untuk exhibit kita kali ini exhibit dari mereket oke teman-teman jadi mungkin untuk episode dua kali ini cukup sampai disini dulu nanti kita bakalan lanjutin lagi di next episode atau di next video dan jangan lupa kasih komen dan juga sarannya dan juga jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka dengan series dari Zouasis ini Oke teman-teman tetap jaga kesehatan dan tetap semangat sampai jumpa di next video gue Remora bye bye selamat menikmati